run dapet pasien panter LS yang ini kata ownernya ngasep banyak terus suruh ganti uli nah ini kalau menurut saya panter itu emang asap gak masalah yang penting asapnya gak terlalu pekat dan warna hitam kalau warnanya putih baru itu bermasalah nah kalau warnanya hitam walaupun agak banyak dikit mungkin itu cuma masalah terlalu boros kalau asap hitam tapi sedang ya wajarlah emang panter begitu mesin diesel ini gak ada EGR dan belum juga turbo jadi emang seperti itu tapi kendalanya ini cuma temperaturnya ini rendah terus gak pernah tinggi teman-teman kemungkinan ini gak ada termostatnya nanti akan kita periksa dan kita lihat bagaimana kah apa ada termostatnya atau enggak dan nanti akan kita cek suhunya menurut saya ini mesinnya normal gak ada kebocoran kompresi kalau dibuka tutup glattnya ya bersih ini bersih jadi gak gak ngabos usirannya ini normal-normal saja cuma kendala ditemperatur dia gak pernah panas selalu dingin terus ini temperaturnya naiknya lama sekali dan sangat lama dari tadi dihidupkan temperaturnya tetep segini saja gak naik-naik ini kalau diukur pakai termometer pasti temperaturnya sekitar 40-an ya sangat jauh dari temperatur kerja nah ini 53 derajat celcius ini sangat jauh ya temperatur kerja panter itu di atas 82 derajat celcius karena termostatnya saja itu temperatur bukanya 82 jadi suhu ideal itu sekitar 85-90 untuk mendapatkan performa yang terbaik dan stasionernya ada hasap sedikit walau gak banyak tapi ada ini kita buka water outletnya kita periksa ternyata ternyata emang ini termostatnya sudah gak ada makanya ini temperatur gak bisa naik ini sudah saya belikan termostat di toko di hulingi ya ini bukan merek yang ori tetapi ya udah lumayan lah lumayan untuk dipasang di penter harganya 150 ribu di toko hulingi temperatur buka 82 derajat walau bukan ori tapi termostat ini sudah layak dipakai dan sudah sering pakai ternyata ya juga awet juga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lakukan start dan kita panasih mesinnya nanti kita lihat seberapa cepat kenaikan temperaturnya untuk mencapai temperatur gejah. beginilah kalau belum tercapai temperatur gejah. termostat masih menutup cairan di atas termostat itu dingin di setuh tangan ya panas belum ada aliran soalnya jadi kalau yang dibawah termostat itu ini temperaturnya lumayan lebih tinggi karena ini airnya bersirkulasi internal mesin saja tidak mengalir ke radiator nah seperti ini dibawah sudah mulai penampat ke 56 yang dibawah termostat lagi yang di atas termostat karena masih terkitu termostatnya tempatnya cuma 43 seperti ini nanti setelah termostatnya membuka ini airnya mengalir jadi terjadi sirkulasi selang atas menjadi panas temperatur sudah 82 derajat berarti ini termostat sudah sudah membuka ini kendaraan sudah siap di uji coba keuntungannya kalau temperatur ideal antara lain adalah bahan bakar yang lebih irit tarikan yang lebih responsif dan emisi yang lebih rendah ini pada kondisi stasioner asapnya sudah sangat tipis sekali hampir enggak kelihatan mirip seperti mobil bensin karena apa pembakarannya lebih sempurna karena temperatur kerja telah tercapai ya keuntungannya jika kalau kita pakai termostat menikuti aturan pabrik akan jaminan performa yang lebih baik dan emisi juga yang lebih lepas gas neng gas 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 temperatur ideal di posisi tengah nanti kita ukur pakai termometer berapa suhu sebenarnya biar kita tidak ragu-ragu test drive tarian lebih enak lebih responsif dan telah kita ukur temperaturnya pakai termometer 85 derajat teman-teman makasih 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 makasih